Halo, kami dari kelompok 9 dari Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional. Nah, untuk kelompok kami akan membahas mengenai bantuan luar negeri dalam studi hubungan internasional. Kira-kira apa sih bantuan luar negeri itu? Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Kartika Maharani, Talitha Adina, Syarifatuzakia, dan Jihani Fatimatus. So, selamat menyimak! Nah, kalian tahu nggak sih apa itu bantuan luar negeri? Jadi, bantuan luar negeri adalah bantuan berupa uang, ketenaga kerjaan, sumber daya, dan lain sebagainya yang diberikan secara sukarela kepada suatu negara atau biasa disebut sebagai negara pendonor kepada negara lain yang biasa disebut sebagai negara penerima. Alasan kenapa bantuan luar negeri termasuk ke dalam ekonomi politik internasional adalah Yang pertama, dalam bantuan luar negeri terdapat dua aktor, yaitu aktor negara atau state, dan aktor non-negara atau non-state, seperti organisasi internasional atau lembaga kepemerintahan. Lalu yang kedua, terdapat interaksi antar aktor saat pendistribusian bantuan luar negeri untuk pembangunan di suatu wilayah. Yang ketiga, masing-masing aktor, baik donor maupun penerima, memiliki kepentingannya masing-masing di bidang politik dan ekonomi. Lalu yang terakhir atau yang keempat, bantuan luar negeri seringkali dijadikan sebagai alat atau media berdiplomasi menjalin kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dengan tujuan tertentu. Dari sisi ekonomi, pihak donor berusaha mencapai tujuan ekonominya melalui berbagai bentuk alokasi dana bantuan luar negeri di negara berkembang, misalnya seperti untuk program kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pihak donor memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan volume ekspor ke pihak mitra. Sementara itu, dari sisi politik, pihak donor berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasinya serta mempengaruhi kebijakan luar negeri pihak mitra. Pihak donor juga bertujuan untuk memperoleh dukungan dari pihak mitra serta mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di negara-negara mitra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai motif pendistribusian bantuan luar negeri. Secara garis besar, bantuan luar negeri dapat dikatakan sebagai sebuah media untuk mencapai self-interest politik, strategi, dan ekonomi suatu negara. Walaupun terkadang terdapat alasan kemanusiaan atau moral lainnya, tetapi jarang sekali ditemukan bantuan luar negeri yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan keuntungan apapun. Tentunya, suatu negara pendonor memiliki latar belakang atau motif tersendiri dari bantuan luar negeri yang diberikan kepada suatu negara. Menurut Lancaster, tahun 2007, motif dari pendistribusian bantuan luar negeri ini ada beberapa, yaitu diplomatic proposes, humanitarian relief, commercial proposes, dan cultural proposes. Diplomatic proposes dilakukan oleh negara donor ketika negara donor ingin mempererat hubungan diplomatik dengan negara pederima. Humanitarian relief dilakukan oleh negara donor ketika negara donor ingin melakukan pemulihan atau recovery pasca bencana alam. Cultural proposes dilakukan oleh negara donor ketika negara donor ingin menyebarluaskan budaya dan bahasannya ke negara penerima. Commercial proposes dilakukan oleh negara donor ketika negara donor ingin melakukan ekspansi pasar. Kita akan melihat keuntungan apa saja yang didapatkan oleh negara pendonor dan negara mitra dari bantuan luar negeri ini. Menurut Putri, tahun 2018, jika dilihat dari sisi negara donor, BLN dapat dijadikan sebagai alat diplomasi dalam ekonomi dan politik kepada negara yang diberikan bantuan. BLN juga dapat dijadikan sebagai pemberi nama baik kepada negara pendonor. Sedangkan dari sisi negara mitra, BLN akan sangat bermanfaat karena terpenuhinya kebutuhan negara tersebut. Selain itu, BLN juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan soft power negara mitra dengan menunjukkan bahwa negara tersebut telah menjadi tujuan bantuan dari negara maju. Selanjutnya adalah aktor-aktor penyalur ODA. ODA atau Official Development Assistance merupakan salah satu program dan bentuk bantuan luar negeri yang dibentuk oleh Development Assistance Committee yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan negara dan memberantas kemiskinan di negara berkembang. Ada pun aktor-aktor penyalur ODA terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah state atau negara di mana negara ini merupakan otoritas tertinggi dan sebagai kolisi regulator untuk menyalurkan ODA. Kedua adalah NGO di mana NGO ini, seperti yang kita tahu, dapat membuat penggalangan dana dan berbagai program charity untuk menyalurkan ODA. Ketiga adalah Non-State Actor atau FNC. Perusahaan dalam hal ini mampu memberikan bantuan luar negeri melalui skema public-private partnership dengan suatu negara. Dalam skema tersebut, perusahaan mampu memberikan berbagai bentuk bantuan seperti transfer knowledge dan teknologi ke sektor-sektor yang dianggap strategis. Dan yang terakhir adalah aktor institusi, di mana institusi seperti institusi lingkup nasional seperti EDCF Koica atau yang regional seperti ASEAN, bahkan yang skalanya internasional seperti United Nations mampu memberikan ODA dengan pengadaan skema kerjasama multilateral baik dengan negara, komunitas internasional, MNC, blokku perdagangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis bantuan luar negeri. Menurut Dan Paul Martinusen dan Paul Enberg Pedersen tahun 2005, jenis bantuan luar negeri terbagi menjadi tiga, yaitu ada concessional loan, ada grant, dan ada technical assistance. Untuk yang concessional loan, itu merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman disyarat dari negara donor ke negara mitra. Contohnya, seperti pemerintah Korea yang mendirikan Economic Development Cooperation Fund atau EDCF pada tahun 1987 untuk memberikan concessional loan kepada negara berkembang. Kedua ada grant, di mana grant ini merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk hibah dari negara donor ke negara resipien, dan sifatnya itu sukarela sehingga bantuan tidak perlu diganti. Contohnya, seperti bantuan hibah grassroots dari Jepang ke Indonesia kepada pondok pesantren Darussalam Ciamis berupa bantuan dana pembangunan asrama putra pada tahun 2013. Yang terakhir adalah technical assistance, di mana jenis bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk teknis seperti bantuan di bidang pendidikan, pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kegiatan transfer knowledge and technology. Contohnya, seperti program bantuan pembangunan luar negeri AUS-8 dalam memajukan pendidikan untuk negara berkembang terutama di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, salah satunya juga diimplementasikan juga di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus mengenai konsep bantuan luar negeri Cina ke Indonesia sebagai kedok investasi, yang diimplementasikan oleh pengiriman tenaga kerja asing Cina kepada Indonesia. Dari materi mengenai bantuan luar negeri yang merupakan salah satu isu atau bentuk ekonomi politik internasional, kami mengambil suatu kasus yang terjadi di negara Indonesia dan negara Cina, yang di mana telah terjadi hubungan bilateral sejak tahun 2005 dan bertujuan untuk sebuah hubungan yang komprehensif. Nah, dalam kasus ini, Cina memberikan bantuan berupa tenaga kerja asing kepada negara Indonesia yang dapat memberikan transfer of knowledge guna meningkatkan skill tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan balasan, Indonesia juga turut mengekspor bahan baku atau raw materials ke Cina. Nah, Indonesia sendiri menerima bantuan luar negeri dari Cina karena pertumbuhan ekonomi di Cina yang berkembang pesat dan dapat meningkatkan industri bahan baku yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya bantuan luar negeri Cina tidak bernilai sukarela dan Cina memiliki motif di balik BLN tersebut. Studi kasus ini berkaitan dengan bantuan luar negeri sebab mengutip salah satu teori yang dikebukakan oleh Pearson dan Paisilian pada tahun 1999 mengenai bantuan luar negeri dapat diketahui bahwa bantuan luar negeri Cina ke Indonesia sebagai kedok investasi diperkuat dengan argumen teori bureaucratic incrementalist yang menyatakan bahwa tujuan negara donor atau Cina ke negara penerima atau Indonesia adalah dalam lingkup kepentingan ekonomi politik internasional antara lain, kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, kepentingan komersial, dan berbagai faktor politik domestik. Memperkuat argumen teori bureaucratic incrementalist teori tisi dalam kelompok konstruktifisme menjelaskan bahwa alasan Cina memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia adalah didasari oleh logic of consequences atau bertindak untuk mencapai konsekuensi. Suatu studi oleh Baldwin pada tahun 1993 dalam Martin Griffiths tahun 2007 menunjukkan negara Cina melalui optik ini dipahami sebagai agama rasional yang mengejar kepentingan di luar negaranya untuk interaksi sosial secara rasional instrumental. Well, that's all tentang bantuan luar negeri dalam ekonomi politik internasional dan studi kasus terkait dari kelompok 9. Semoga bermanfaat and see you again! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!